Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada 48 menteri dan juga wakil menteri, badan khusus, utusan khusus Supaya ini menyamakan persepsi ataupun menyamakan visi dan juga misi Demi percepatan ataupun target yang ingin dicapai oleh pemerintahan selama 5 tahun ke depan Ya pertama saya melihat kalau jumlah besar itu mungkin not necessary Tapi ini politik ya, politik akomodatif mau tidak mau suka tidak suka Pak Prabowo harus lakukan ternyata Tapi kalau ketika mengatakan zakan kabinet gitu ya, kabinet ahli Maka saya senang sekali, berarti not necessary harus banyak Tapi adalah memang kementerian lembaga itu tidak harus membesar, meluas seperti itu Tapi Indonesia kelihatannya resiko tadi itu diambil dari Pak Prabowo dengan memperbanyak dengan alasan Dengan satu asumsi ya, menurut saya asumsi saja Supaya secara politik mereka juga merasakan memiliki Ada rasa memiliki untuk menjadi katakan menteri atau wakil menteri atau apapun Nah ini yang sebetulnya politik akomodatif membuat Indonesia seolah-olah ini negara bejabat Negara bejabat itu birokratik paleti Itu yang terjadi tahun 80-an ya Di Thailand dan Indonesia juga Jadi nanti akan ditentukan oleh hanya pejabat-pejabat kan gitu Tapi insya Allah tidak seperti itu kalau Pak Prabowo bisa membuka, mengubah mindset gitu ya Mindset, cara pandang perspektif dari para menteri itu yang tadinya mungkin ekosektoral tadinya itu Tidak bisa membuka jaketnya kata Mas Dedek tadi kan ya Nah sekarang semua harus dilepaskan Yang ada adalah ini kita gitu, mereka ini adalah kabinet merah putih gitu ya Yang diberikan asupan-asupan wawasan substansi gitu ya Dan keberpihakan terhadap NKRI, rasa patriotisme, rasa nasionalisme yang tinggi, dedikasi yang tinggi Dengan kata lain Pak Prabowo sedang sangat amat demanding sebetulnya Jadi siapapun itu menterinya, wakil menterinya, siapapun itu yang menjadi pejabat saat ini 100 seperti ini, ini sedang ditanting, sedang ditakar, sedang dipertaruhkan Mampu tidak mengikuti kriteria yang diminta oleh Pak Prabowo Benarkah demikian Mas Dedek, Pak Prabowo sebenarnya lagi demanding nih kalau kata Prof. Vivi Benarkah? Ya, memang sebenarnya bukan Pak Prabowo-nya Tapi situasi yang memang seharusnya, mengharuskan ya Negara ini untuk langsung tancap gas Kenapa? Karena begini Tidak ada pilihan bagi Republik ini Tidak ada pilihan bagi Indonesia ya Pada tahun 2045 nanti Kita, ini either or ya situasinya ya Either kita menjadi negara maju Or kita terjebak di middle income trap Serang lebih seperti itu Nah, setelah ya kami di pemerintah itu menghitung-hitung ya Untuk kita menjadi negara maju, maka kita harus mencapai GDP level sekian Dan untuk mencapai GDP level sekian, maka pertumbuhannya itu setidaknya dalam setahun itu 8% Dan kita harus mengejar itu, kita harus mengejar itu Dan untuk sampai kita mengejar itu, maka diperlukan kesuksesan di segala bidang Maka untuk kita sukses di segala bidang, ya maka harus ada troposat Ini tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Wiwi ya Terkait dengan jumlah kementerian yang banyak misalnya Nah, kalau kita kan dulu mendengar ya Apa namanya, batas maksimum di undang-undang kementerian yang lama itu jumlah kementerian hanya boleh 34 Tapi di undang-undang yang sama itu ada menyebutkan bahwa Bidang pembangunan yang ditangani oleh pemerintah itu sebanyak 46 bidang pembangunan Nah, dengan undang-undang kementerian yang sekarang ya, yang dimana batas maksimum jumlah kementerian itu ditentukan oleh prerogatif presiden Maka kemudian presiden lebih memiliki ruang Nah, kalau kita melihat jumlah kementerian yang sekarang, tidak pedah ya Ada 41 kementerian sektoral, ada 5 badan dan ada 7 menko Kurang lebih seperti itu ya Nah, kementerian sektoral dengan badan ya, badan lembaga negara ini Ini kalau kita gabung ini 46 jumlahnya Ini sesuai betul dengan jumlah bidang pembangunan yang sudah ditasbihkan oleh undang-undang Dan menko sendiri ini kan sifatnya coordinating ministries ya Ini sifatnya untuk memudahkan tugas presiden ya Untuk mengkoordinasi kementerian sektoral Untuk meredam ego-ego yang ada di dalam masing-masing sektor Yang dimana itu terjadi sudah dari waktu ke waktu Nah, akan tetapi saya sepakat ya dengan Prof. Wiwi, Ibu Siti Zuro Bahwa untuk mengelola ya kementerian sebanyak ini ya Ini nggak bisa juga dengan cara yang biasa-biasa Nah, harus yang luar biasa, salah satunya adalah dengan ini juga Di awalinya Ya, itulah dia ya Maka di awalinya juga nggak dengan cara yang biasa gitu Jadi diawali dengan dalam tanda kutip penggemblengan ya Atau bahasa formalnya kami sebut retreat Di mana mereka, anggota kabinet ini kita haraskan Mampu melepaskan atribusinya masing-masing ya Jadi ada di antara mereka yang tadinya itu pengisaha Ada yang politisi ya Atau ada yang non-partai profesional Karena berbagai macam latar belakang ya, backgroundnya ya Betul, betul Betul, itu semuanya tolong dilepaskan dulu sekarang Dilepaskan itu dulu sekarang Hadirlah di sini sebagai bagian dari kabinet merah putih Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Dan nanti ya hari Minggu ketika keluar dari fasilitas ini Ketika keluar dari Bukit Tidari ini Itu sudah harus memiliki satu visi Dan sudah siap untuk aksi Jadi kalau dalam bahasa sepakbolanya Ini yang dilakukan Pak Prabowo ini Kalau misalnya Pak Prabowo atau Presiden Prabowo Adalah seorang manajer sepakbola Ini nama strateginya Total Football Semua menyerang, semua bertahan Harus diawali dengan yang tidak biasa Karena memang targetnya cukup tinggi Nanti apakah akan ada evaluasi ketika ada 100 hari pertama 6 bulan pertama, apakah nanti akan ada evaluasi Jangan dijawab dulu Mas Dede, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV